Bab 336 Hadiah Menarik Gemuruh-gemuruh-gemuruh sama seperti orang tua selesai berbicara, tanah di depan orang banyak mulai perlahan-lahan bergeser dengan suara gemuruh yang menusuk telinga. Akhirnya, dua pintu masuk besar muncul. Jadi ternyata di bawah tanah, ada dua terowongan yang dalam dan lebar yang mengarah ke sebuah istana bawah tanah yang luas. Semua orang, dua terowongan ini mengarah ke istana bawah tanah tanpa batas di vila bergengsi milikku. Semua orang, kamu hanya perlu melewati istana bawah tanah tanpa batas ini untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan perkawinan ini. Petik 2 Dan karena ada banyak orang yang akan mengambil bagian dalam ujiannya, agar adil, istana bawah tanah tanpa batas dibagi menjadi dua tingkat. Satu tingkat cocok untuk penggara peranah mendalam dan mereka yang berusia 18 tahun. Orang-orang itu harus memasuki istana bawah tanah tanpa batas tingkat mendalam. Petik 2 Level lain cocok untuk para pembudidaya ranah origen dan mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Mereka dapat memilih untuk memasuki istana bawah tanah tingkat asal, dan selama mereka bisa melewatinya, juga, mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan. Petik 2 Juga, jika mereka yang belum mencapai usia 18 tahun merasa bahwa istana bawah tanah tingkat asal terlalu sederhana dan merasa bahwa itu tidak adil terhadap kekuatan mereka sendiri. Mereka dapat memilih untuk memasuki istana bawah tanah tingkat mendalam. Namun, mereka yang sudah berusia 18 tahun benar-benar tidak bisa memasuki istana bawah tanah tingkat asal. Petik 2 Dan tidak masalah apakah itu adalah istana bawah tanah tingkat asal atau istana bawah tanah tingkat mendalam, orang pertama yang melewatinya akan mendapatkan hadiah yang murah hati. Untuk istana bawah tanah tingkat asal, yang pertama lulus akan diberikan lencana bergengsi. Orang yang memiliki lencana bergengsi dapat menerima perawatan paling luar biasa dalam jangkauan kendali vila bergengsi aku. Mereka dapat keluar dan memasuki vila bergengsi aku kapan saja mereka inginkan tanpa harus dihentikan. Petik 2 Selain batch bergengsi, orang pertama yang lulus juga bisa mendapatkan 10 ribu manik-manik asal sebagai hadiah. Adapun orang pertama yang melewati istana bawah tanah tingkat mendalam, tidak hanya orang itu bisa mendapatkan lencana bergengsi. Mereka juga bisa mendapatkan 10 ribu manik-manik mendalam sebagai hadiah. Apa? 10 ribu manik-manik mendalam? Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua orang di tempat kejadian mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bahkan gubo dan yang lainnya yang lahir di World Spirit Guild tidak dapat membantu tetapi dengan bersemangat menjilat bibir mereka dan berkata, vila bergengsi ini benar-benar kaya dan mengesankan. Memang, jika mereka memberikan sesuatu, itu akan dalam skala besar. Petik 2 Surga Mereka menggunakan manik-manik mendalam sebagai hadiah, dan itu bahkan 10 ribu dari mereka. Tapi dibandingkan dengan yang lain, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng yang berasal dari provinsi yang paling kesepian di benua 9 provinsi, Provinsi Azure, dia bahkan belum pernah melihat apa manik-manik mendalam itu. Dia bahkan membalik sekolah terkuat di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun, terbalik, namun dia bahkan tidak bisa menemukan satupun manik mendalam. Tetapi pada saat itu juga, vila bergengsi sebenarnya telah mengambil 10 ribu manik-manik mendalam sebagai hadiah. Hadiah seperti itu sangat jauh dari terjangkau bahkan dengan semua yang dimiliki sekolah Lingyun. Dari itu, bisa dilihat seberapa besar jarak antara vila bergengsi dan sekolah Lingyun. Tidak heran sekolah Lingyun dapat menyebut diri mereka sebagai penguasa di Provinsi Azure, tetapi bahkan tidak dapat melangkah ke panggung benua. Itu karena ketika dibandingkan dengan kekuatan besar tingkat atas seperti vila bergengsi, sekolah Lingyun terlalu lemah. Chu Feng, dengan 10 ribu manik-manik mendalam, tidak hanya itu memungkinkan kamu untuk dengan mudah masuk ke ranah mendalam. Mungkin bahkan dapat membawa kamu ke tingkat lain dan langsung melangkah ke tingkat kedua dari ranah mendalam. Ini benar-benar hebat, petik 2. Jika kamu bisa memasuki level 2 dari ranah mendalam, kultivasi dan milikku hanya akan dipisahkan oleh satu level. Bahkan tanpa mengandalkan kekuatan aku, kamu masih bisa menyebut diri kamu sebagai raja di dalam orang-orang kuat di dunia mendalam. Memang tidak salah dengan datang ke vila bergengsi ini. Kamu akan menjadi untung besar, pada kenyataannya, bukan hanya Chu Feng, bahkan Egi tak henti-hentinya bersemangat. 10 ribu manik-manik mendalam memang menarik, tetapi kamu sudah melihatnya juga. Dalam puluhan ribu orang di sini, lebih dari setengahnya berada di ranah mendalam, dan banyak di antaranya berada di puncak ranah mendalam. Di dalam mereka, siapa yang tahu berapa banyak yang memiliki kekuatan yang jauh di atas Dugu Aoyun. Petik 2. Selain itu, selain mereka, ada juga pria tua Cabul Wang Kiang. Dengan ahli alam surga itu, tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Chu Feng pertama kali menghela nafas, kemudian dengan cepat setelah itu, dia dengan tegas berkata, tetapi daya tarik dari 10 ribu manik-manik mendalam benar-benar terlalu besar. Tidak peduli apa, aku masih harus mencobanya. Petik 2. Semua orang. Hadiah untuk tempat pertama adalah di area keluar dari lorong. Orang pertama yang lulus bisa mendapatkannya. Petik 2. Namun, aku perlu mengingatkan kalian semua bahwa istana bawah tanah tanpa batas ini adalah hasil dari banyak transformasi senior dari vila bergengsi vila beberapa ratus tahun. Tidak hanya di dalamnya sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Setelah masuk, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup sangat mungkin kehilangan nyawanya. Petik 2. Jadi, jika ada orang yang tahu kesulitannya dan ingin mundur, yang terbaik adalah tidak melangkah atau hidup dan mati akan diserahkan pada nasib. Jika ada orang yang bertemu dengan ketidakberuntungan di dalam istana bawah tanah tanpa batas, vila bergengsi aku tidak bertanggung jawab. Petik 2. Batas ujian adalah 10 jam. Setelah 10 jam, mereka yang melewati salah satu dari istana bawah tanah tanpa batas dan berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan yang terjadi setelahnya. Tetapi, mereka yang tidak dapat lulus semuanya didiskualifikasi. Petik 2. Baik, kata-kata tidak berguna selesai sekarang. Aku akan menunggu dan melihat siapa yang akan mendapatkan dua lencana bergengsi. Petik 2. Segera setelah tetua manajer selesai berbicara, puluhan ribu orang di tengah alun-nalun mulai bergerak. Mereka dipisahkan menjadi dua kelompok dan melonjak menuju pintu masuk kedua terowongan. Ada dua pintu masuk ke terowongan. Di area pintu masuk tingkat asal, ada lapisan formasi roh khusus. Formasi roh diciptakan setelah bergabung dengan peralatan khusus. Itu bisa secara tak terlihat menilai usia seseorang. Jadi, ketika banyak orang yang sudah mencapai usia 18 tahun ingin mengambil keuntungan dari kekacauan, ketika mereka memilih untuk memasuki istana bawah tanah tingkat asal. Semua dihentikan oleh formasi roh yang tidak terlihat. Beberapa bahkan dirugikan, dan orang-orang yang ingin mengeksploitasinya, kualifikasi mereka langsung dibatalkan dan diusir dari vila bergengsi. Oh, bukankah ini udik provinsi Azurei Chufeng? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan kamu akan datang ke sini. Kamu benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Petik 2 Dan mereka adalah orang-orang di ranah mendalam. Aku bahkan bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah sampah yang benar-benar ditakuti oleh aku setelah dipukuli oleh aku di menara hantu Asura. Chufeng dengan jijik melirik Jie Bu Fan. Haha, benar-benar lelucon. Pada awalnya, kamu hanya bisa mengalahkan aku karena kamu tidak terikat oleh penindasan di menara Asura Gos. Jika sekarang, berada di luar menara hantu Asura, apakah kamu bisa? Petik 2 Ingin mencobanya, Chufeng tidak takut pada Jie Bu Fan karena saat ini, di belakangnya, ada juga Gu Bo dan orang-orang lain dari World Spirit Guild. Selain itu, dengan kekuatan Chufeng saat ini, belum lagi Jie Bu Fan, ia bahkan tidak menempatkan bahkan beberapa anggota klan di ranah mendalam di belakangnya di matanya. Sangat baik, saat ini, aku akan menunggu kamu di dalam. Jika kamu punya nyali untuk, masuk. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Jie Bu Fan berjalan menuju pintu masuk istana bawah tanah tingkat mendalam, dan setelah orang-orang di belakangnya dengan dingin menatap Chufeng. Mereka juga mengikuti dan satu demi satu, mereka mengikuti arus manusia dan melangkah ke istana bawah tanah tingkat mendalam. Bab 337 mengalahkanmu lebih buruk. Meskipun menghadapi provokasi Jie Bu Fan, Chufeng dengan ringan tersenyum dan tanpa ragu mengikuti. Tetapi tepat pada saat itu, Gu Bo meraih Chufeng dan berkata dengan sedikit khawatir, Chufeng, jika kamu ingin memberinya pelajaran, kamu bisa kapan saja, dan tidak perlu bertarung sekarang. Kamu takut dia akan menyergapku? Kata Chufeng. Chufeng, bukan saja aku takut dia akan menyergapmu, tapi hanya saja istana bawah tanah tingkat mendalam memang tidak cocok untuk kita. Selain itu, bahwa Jie Bu Fan sengaja menunggu para senior persatuan roh dunia aku untuk memasuki istana bawah tanah sebelum memprovokasi kamu. Jelas, dia memiliki niat jahat, dan aku khawatir orang-orang yang menunggu kamu di sana bukan hanya orang-orang itu, Gu Bo mengingatkan. Jangan khawatir. Selama Jie King Ming tidak ada di sini, tidak ada anggota klan Jie Tunggal yang bisa melakukan apapun untukku. Chufeng dengan tenang tersenyum, lalu dengan cepat berjalan menuju istana bawah tanah tingkat mendalam. Seberapa sensitifkah kekuatan roh Chufeng? Dia sudah mengetahui bahwa Jie Bu Fan dan yang lainnya secara tersembunyi menatapnya. Namun, selama tidak ada seorang pun di ranah surga, Chufeng tidak takut sedikitpun. Gu Bo, bocah ini cukup sombong. Kita seharusnya tidak repot-repot dengannya. Kakak besar Zhao dan yang lainnya baru saja menginstruksikan kami untuk memasuki istana bawah tanah tingkat asal. Kita tidak bisa menentang mereka. Melihat itu, beberapa pemuda di belakang gubu yang berusia 18 tahun juga berkata demikian. Tidak, aku tidak bisa meninggalkannya. Namun, karena kehormatan tidak memungkinkan seseorang untuk ragu dan melihat ke belakang, gubo mengikuti Chufeng. Melihat itu, generasi muda yang tersisa dari World Spirit Guild saling memandang dan sedikit ragu. Tetapi ketika mereka melihat gubo kembali, mereka masih menggigit gigi dan mengikutinya juga. Istana bawah tanah itu sangat besar dan juga sangat rumit. Ada perasaan berat tentang kastil bawah tanah. Tetapi bahkan jika itu adalah kastil, itu adalah kastil yang sangat besar. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa segera setelah Chufeng dan yang lainnya memasuki istana bawah tanah dan sebelum memasuki zona pos pemeriksaan, jalan mereka diblokir oleh sekelompok orang. Dan mereka persis Jie Bufan dan anggota klan Jie lainnya. Namun, seperti yang diprediksi oleh Chufeng dan gubo, orang-orang yang muncul pada saat itu bukan hanya beberapa orang. Ada lebih dari 20. Dalam sekitar 20 orang, hanya Jie Bufan sendiri yang berada di tingkat 9 dari wilayah asal. Semua yang lain sebenarnya berada di alam mendalam, dan dua dari mereka bahkan melangkah ke tingkat ketiga dari dunia mendalam sambil memancarkan aura yang menindas. Sialan! Memang ada penyergapan! Petik 2 Ketika mereka melihat anggota klan Jie yang mengelilingi mereka di sekitar, beberapa orang dari World Spirit Guild mulai melemparkan tatapan menyalahkan kepada Chufeng karena mereka tahu bahwa kali ini, kemungkinan mereka tidak akan bisa melewati istana bawah tanah dalam batas waktu. Dan semua itu akan disebabkan oleh Chufeng. Dan setelah melihat wajah-wajah ketakutan di kerumunan World Spirit Guild, Jie Bufan tersenyum ketika dia senang dan berkata, Bugo, hari ini, aku melunasi hutang dengan Chufeng. Itu tidak terkait dengan World Spirit Guild kamu, dan jika kamu pergi sekarang, kamu masih akan berhasil. Petik 2 Jie Bufan, kupikir kamu belum menyelesaikan situasinya. Chufeng sudah menjadi bagian dari World Spirit Guildku. Masalahnya adalah masalah persatuan roh dunia aku, jadi bagaimana itu tidak bisa dihubungkan? Petik 2 Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan apa-apa dengan terburu-buru atau World Spirit Guild aku benar-benar tidak akan meninggalkan ini sendirian. Gubo juga tahu bahwa situasinya tidak baik. Tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri di depan Chufeng. Pada saat itu, tidak perlu menyebutkan betapa hangatnya hati Chufeng. Apa yang disebut perasaan sejati terlihat dengan serangan bencana. Melihat bahwa Gubo mampu berdiri di depan dirinya sendiri pada saat seperti itu menunjukkan bahwa saudara seperti itu layak untuk dibuat. Gubo, aku, Chufeng memang bagian dari World Spirit Guild, tapi aku masih ingin menyelesaikan masalah hari ini sendiri. Chufeng berdiri, menjulurkan lengannya, dan mendorong Gubo di belakangnya. Segera syetelah itu, dia tersenyum sambil menatap Jie Bufan dan berkata, Jie Bufan, aku pikir kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa mengalahkanmu hari itu di Asura Ghost Tower adalah karena aku punya keuntungan kan? Hef, apakah itu tidak benar? Jie Bufan dengan dingin mendengus, dan ketika masalah hari itu disebutkan, jejak kemarahan tidak bisa membantu tetapi melonjak dalam tatapannya. Wus, tapi pada saat itu, Chufeng menyerang seperti kilat. Dia mengangkat kakinya, dan menendang dada Jie Bufan. Kekuatan yang kuat langsung melemparkan Jie Bufan ke tanah. Dengan keras, Jie Bufan jatuh dengan ganas di tanah. Segera setelah itu ada beberapa tangisan menyakitkan karena pada saat itu, suara retak terus datang dari tulang dadanya dan itu sudah dipecahkan dengan paksa oleh tendangan Chufeng. Dia tidak lagi dapat terus berpartisipasi dalam tes kualifikasi Istana Bawah Tanah. Dan setelah melangkah Jie Bufan di bawah kakinya, Chufeng dengan acuh-ta'acuh tersenyum dan berkata, Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa di luar menara hantu Asura, aku bisa mengalahkanmu bahkan lebih menyedihkan. Surga, ini adegan tiba-tiba yang tiba menyebabkan semua orang melebarkan mulut mereka dari teror. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Jie Bufan masih jenius dalam generasi muda anggota klan Jie. Kekuatan pertempurannya di dalam orang-orang di usia yang sama adalah tingkat atas, dan hanya gubu dari World Spirit Guild yang bisa bertarung melawannya. Tetapi pada saat itu juga, di depan Chufeng, Jie Bufan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas serangan. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa kekuatan pertempuran Chufeng jauh di atas Jie Bufan, dan hanya sebanding dengan ranah mendalam. Berat, kamu ingin mati, tapi dibandingkan dengan keheranan murni dari kerumunan World Spirit Guild, tidak ada yang terlihat di wajah anggota klan Jie. 20 orang kuat di dunia mendalam menyerang sekaligus ketika mereka mengepung Chufeng. Hef! Kalian semua, berlutut. Tetapi pada saat itu, Chufeng dengan dingin mendengus dan pada saat yang sama, gelombang tekanan yang sangat kuat menyapu dan langsung menelan 20 orang itu. Dan setelah mereka diliputi olehnya, Tekanan yang dibentuk oleh kekuatan asal benar-benar memaksa semua 20 atau lebih anggota klan Jie mendalam untuk berlutut ke tanah dan sulit bagi mereka untuk naik kembali. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan beberapa dari mereka bahkan secara paksa kehilangan kesadaran dari tekanan itu. Pada saat itu, orang-orang dari World Spirit Guild yang mulutnya sudah melebar bulat bahkan lebih kagum, sampai-sampai mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Mata mereka berkedip-kedip tanpa henti sementara memancarkan kejutan yang tak tertandingi. Itu karena mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa Aura Chufeng hanya tingkat ke sembilan dari ranah asal. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar dapat menggunakan tekanannya untuk dengan mudah menyebabkan orang-orang di alam mendalam jatuh ke tanah. Kekuatan pertempuran seperti itu yang menentang akal sehat benar-benar menyebabkan orang tidak percaya. Melihat kekuatan pemuda itu begitu kuat, siapa sebenarnya dia? Dia benar-benar bisa mengandalkan budidaya tingkat sembilan dari ranah asal untuk mengalahkan sekelompok pembudidaya di ranah mendalam. Petik 2 Impresif Orang-orang itu bukan pembudidaya sederhana. Mereka adalah anggota klan Jie yang berasal dari Provinsi Roh. Pria muda ini benar-benar dapat menggunakan tekanannya untuk menekan mereka sehingga mereka tidak dapat membalas serangan. Bukankah kekuatan pertarungan itu terlalu kuat? Petik 2 Sepertinya dalam gathering perkawinan ini, memang ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Kemuliaan jenius apikal bisa dilihat begitu cepat. Tapi aku hanya ingin tahu dari Provinsi mana dia berasal dan siapa namanya. Petik 2 Pada kenyataannya, tindakan yang disebabkan Chu Feng dan yang lainnya juga menarik perhatian orang lain. Banyak orang bahkan berhenti mengejar untuk menjadi yang pertama, menghentikan langkah mereka, dan mulai mengamati. Tapi Chu Feng tidak peduli dengan diskusi orang banyak. Dia berkata kepada Gu Bo, Saudaraku Gu Bo, Aku berterima kasih karena bisa menonjol bagi aku, tetapi percayalah. Istana bawah tanah tingkat mendalam ini tidak cukup untuk menyulitkanku. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melompat dan bergegas menuju bagian dalam istana bawah tanah saat ia dengan tidak sabar menuduh hadiah menarik menjadi yang pertama. Dan ketika dia melihat tubuh Chu Feng yang benar-benar menghilang dengan berkedip, Gu Bo malu tersenyum dan berkata, Jadi kekuatan pertempuran Chu Feng yang menentang akal sehat tidak terkait dengan menara Asuragos, dan dia benar-benar sekuat ini. Aku, Gu Bo, masih meremehkanmu. Petik 2 Setelah itu, Gu Bo tidak melanjutkan lebih jauh ke istana bawah tanah. Dia membawa kelompok World Spirit Guild kembali dari pintu masuk dan memilih kembali istana bawah tanah tingkat asal. Itu karena mereka tidak memiliki kekuatan Chu Feng. Untuk menjamin bahwa mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pernikahan temu, itu lebih aman untuk memilih istana bawah tanah tingkat asal. Bab 338 Penguasaan Sedikit Perjalanan Naga Desain istana bawah tanah tanpa batas sangat misterius. Mekanismenya tidak terbatas. Dengan kata lain, ketika orang pertama melewati sini, mereka harus melewati mekanisme. Tetapi setelah orang itu melewati, mekanismenya tidak akan dihancurkan dan itu akan tetap ada. Itu membentuk aturan. Jika seseorang ingin melewati rintangan, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ikuti pantat seorang ahli, lari di belakang mereka, dan setelah mereka menghancurkan rintangan, mengambil keuntungan dan lulus dengan tipu daya, bahkan tidak memikirkan hal-hal itu. Juga, istana bawah tanah tanpa batas sangat besar. Rintangan di awal tidak terlalu buruk, dan mereka yang berada di dunia mendalam tidak akan tertekan. Namun, ketika mereka mencapai tengah, sebagian besar orang di tingkat lima dari ranah mendalam dihentikan oleh mereka. Adapun bagian-bagian selanjutnya, mereka bahkan lebih sulit. Dengan rintangan yang sangat sulit, jika Chu Feng ingin menggunakan budidayanya sendiri pada tingkat sembilan dari wilayah asal untuk berjalan-jalan di istana bawah tanah tanpa batas. Itu adalah hal yang hampir mustahil. Jadi, Chu Feng hanya bisa meminjam kekuatan Egi untuk berjalan di sekitar istana bawah tanah tanpa batas. Tindakan Chu Feng bisa dikatakan curang, tetapi pada kenyataannya itu juga tidak. Egi adalah salah satu spirit dunia Chu Feng, jadi dia juga salah satu dari kemampuan Chu Feng. Itu seperti orang-orang yang memiliki elite armament melindungi mereka. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki tingkat kekuatan yang sama, rasanya seperti memiliki keunggulan absolut. Jika dua orang bertarung, apakah elite armament tidak diizinkan jika mereka memilikinya? Tentu saja itu tidak mungkin, jadi mendapatkan manfaat dengan meminjam kekuatan Egi adalah tindakan yang wajar. Wos-wos-wos. Chu Feng saat ini sudah menggunakan teknik sky imperialnya secara ekstrim. Dengan kekuatan pendeteksinya sendiri dari spiritualis dunia serta budidaya Egi tingkat tiga dari dunia mendalam, tidak peduli apapun mekanismenya, mereka tidak dapat menyusahkan Chu Feng. Dalam situasi seperti itu, banyak orang mulai dilewati oleh Chu Feng, dan ketika mereka melihat orang yang melewati mereka sebenarnya adalah seorang pemuda. Tidak ada satu orang pun yang tidak terlalu terkejut ketika mereka sangat mengingat wajah pemuda itu. Karena mereka merasa bahwa orang itu sangat mungkin jenius yang namanya akan tersebar di benua. Ini tidak berfungsi. Ini bukan cara untuk melanjutkan ini. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan ini, dan karena Jie Bufan dan yang lainnya membuang-buang waktu dengan metode aku saat ini. Aku tidak punya cara untuk mengejar ketinggalan. Petik dua. Namun, Chu Feng saat ini dengan erat mengerutkan alisnya karena dia bisa merasakan bahwa masih ada banyak ahli budidaya bela diri di depannya. Orang-orang itu memahami metode khusus, dan beberapa memiliki keterampilan bela diri yang tidak lebih lemah dari teknik langit-langitnya. Dalam situasi itu, belum lagi mendapatkan hadiah tempat pertama, Chu Feng bahkan tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Sepertinya aku hanya bisa mempertaruhkannya pada ini atau kalau tidak perjalanan ini akan sia-sia. Pada saat itu, Chu Feng menggertakkan giginya, dan sebenarnya tiba-tiba menghentikan langkahnya yang maju cepat. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan secara bersamaan, dia menutup matanya. Kenapa bocah ini berdiri dan tidak bergerak? Bukankah ini bocah yang baru saja melewatiku? Apa yang dia lakukan? Dia hanya memiliki kultivasi level 3 dari ranah mendalam, jadi aku yakin bahwa kecepatan mengerikan tadi tentu saja karena dia menggunakan beberapa metode terlarang, dan saat ini, dia mendapatkan pantulannya kan? Dan, Chu Feng menghentikan langkahnya dan tidak maju menyebabkan banyak orang yang dilewati oleh Chu Feng untuk mengejarnya. Melihat bahwa Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak, banyak orang menebak satu demi satu dan beberapa orang bahkan berbicara untuk mengejeknya. Namun, tidak ada satu orang pun yang berhenti untuk mengamati. Mereka memberikan segalanya untuk terus berlari dengan gila. Sebenarnya, salah satu dari orang-orang yang mampu mencapai tahap ini dapat dikatakan sebagai orang-orang terkenal di ranah mendalam. Mereka semua memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melewati istana bawah tanah ini dan untuk mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan pernikahan temu. Dan alasan mengapa mereka memberikan semuanya adalah secara alami karena mereka mengilir lebih dari 10.000 manik-manik mendalam. Di benua sembilan provinsi, kemungkinan besar tidak satu orang pun tidak akan digerakkan oleh 10.000 manik-manik mendalam. Jadi, mereka memberikannya dengan segala yang mereka miliki dan menagih ke 10.000 manik-manik mendalam. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa meskipun Chu Feng tampak tenang di permukaan saat dia berdiri di sana, pada kenyataannya, perubahan yang mengubah langit dan bumi terbalik terjadi di dalam tubuhnya. Kekuatan mendalam yang melonjak dalam tubuh Chu Feng saat ini dengan cepat menyusut, menyebabkan perubahan karakteristik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kekuatan mendalam yang berubah secara khas adalah, saat ini, kondensasi di bawah kaki Chu Feng. Hmm. Tiba-tiba, area besar kabut berwarna biru muncul di bawah kaki Chu Feng. Kabut itu melonjak dan bergulung-gulung seperti awan dan kabut. Namun, gas berwarna biru itu bukan kabut sederhana, karena pada saat yang sama gas itu berputar, ia mengembun menjadi bentuk, dan itu sebenarnya adalah naga biru. Naga biru itu panjangnya 5 meter, kedua matanya kosong, tubuhnya buram, tapi itu memang bentuk naga. Meskipun dari penampilan luarnya, naga biru yang didekondensasi oleh pendiri naga azure hari itu, yang terlihat seperti naga asli. Memiliki kekuatan dan dominasi yang jauh lebih besar daripada yang terkondensasi oleh naga biru Chu Feng, tubuhnya juga mengandung energi spiritual. Seperti apakah itu naga sungguhan yang memiliki kehidupan? Hahaha, aku berhasil. Saat ia melihat naga biru di bawah kakinya, Chu Feng tanpa henti bersuka cita. Dengan serangan ke tanah dengan kedua kakinya, Chu Feng naik di atas naga biru. Karena naga biru terlalu kecil, berdiri jelas tidak senyaman duduk. Tetapi harus dikatakan bahwa mengendarai naga biru jauh lebih nyaman daripada menunggang kuda. Tapi bisa naik itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah dengan pemikiran dari Chu Feng, naga biru telah menjadi deretan cahaya dan mulai terbang. Dengan berkedip, itu sudah menghilang. Aow, naga biru di bawah Chu Feng seperti naga kecil yang baru saja lahir. Meskipun atmosfer yang dihasilkannya tidak kuat, kecepatannya sangat cepat dan pada saat yang sama, ia juga mampu membuat raungan rendah yang sedikit sombong. Dalam situasi seperti itu, orang-orang yang baru saja mengejar Chu Feng semua melewatinya lagi, dan kali ini, kecepatan yang dia lewati mereka jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan Chu Feng dengan jelas. Mereka hanya melihat deretan sikat cahaya biru melewati tubuh mereka, dan setelah itu, mereka tidak lagi melihat jejaknya. Apa itu tadi? Apakah itu seseorang di alam surga? Sejak saat itu, hampir semua orang yang dilewati oleh Chu Feng terpana oleh kecepatan cepat yang mengejutkan dari Chu Feng karena terkejut. Sebagian besar dari orang-orang merasa bahwa itu adalah orang yang kuat di alam surga, atau kalau tidak, tidak mungkin untuk memiliki kecepatan secepat itu. Tetapi beberapa orang juga merasa bahwa itu hanya halusinasi mereka karena benda berwarna biru itu berlalu dengan cepat. Itu terlalu cepat, dan tidak jelas apakah itu benar-benar terjadi, atau apakah mata mereka pecah. Hahaha, aku tidak akan pernah berpikir bahwa naga yang melakukan perjalanan melalui sembilan surga ini akan begitu mendalam. Aku bahkan belum menguasainya, tetapi aku sudah bisa mencapai kecepatan seperti itu. Jika aku benar-benar menguasainya, bukankah bahkan ahli ranah surga tidak dapat melakukan apapun kepada aku? Petik 2 Chu Feng saat ini dalam kegembiraan tak berujung. Dalam hal kecepatan, naga bepergian melalui sembilan surga sudah sepenuhnya melampaui teknik langit-langit. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengejar bentuk kehidupan di depannya. Itu berarti bahwa Chu Feng sangat mungkin menjadi orang nomor satu di istana bawah tanah. Tapi Chu Feng tidak berani meremehkan lawan-lawannya karena dia ingat dengan jelas orang kuat di alam surga, lelaki tua cabul Wang Kiang, adalah orang pertama yang masuk ke istana bawah tanah. Dan sampai sekarang, Chu Feng masih tidak menemukan jejak lelaki tua yang cabul itu, yang berarti bahwa dia, Wang Kiang, Selalu di depan Chu Feng dan dia juga melemparkan Chu Feng jauh di belakang dirinya. Jadi, bukan hanya Chu Feng tidak mengurangi kecepatannya, dia bahkan memberikan segalanya dan melakukan persiapan untuk membandingkan terhadap ahli ranah surga, orang tua yang cabul. Setidaknya dalam hal kecepatan, dia harus mengungguli dia. Bab 339 Dan jenius muda. Tangan Chu Feng memegang tanduk naga saat dia menunggang punggung naga. Dengan kecepatan seperti cahaya, dia dengan cepat melonjak di istana bawah tanah. Dia benar-benar terlalu cepat. Begitu cepat sehingga seperti mekanisme Limitless Underground Palace diaktifkan, Chu Feng sudah menghilang seperti cahaya. Namun, istana bawah tanah tanpa batas benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heaven, keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam, dan mampu menghindari mekanisme apapun, dari awal hingga akhir. Dia masih merasa bahwa ada jarak yang sangat jauh untuk keluar dari istana bawah tanah tanpa batas. Tanpa dia sadari, dua jam sudah berlalu sejak Chu Feng memasuki istana bawah tanah tanpa batas. Namun, bahkan jika dia terbang dengan kecepatan cepat seperti itu, dia masih belum mencapai akhir. Chu Feng benar-benar curiga apakah istana bawah tanah tanpa batas bahkan lebih besar dari vila bergengsi yang ada di atas tanah. Benar-benar seperti yang diharapkan dari upaya melelahkan para senior dari beberapa generasi, karena mereka benar-benar menggali cukup dalam. Dan setelah dengan cepat melakukan perjalanan untuk jarak yang lebih jauh, di depan Chu Feng, sebenarnya tidak ada lagi mekanisme. Namun, Chu Feng memasuki dunia bawah tanah tanpa akhir di mana ia tidak bisa menentukan arah. Hal yang paling menyakitkan kepalanya adalah di tempat ini, kompas roh dunia Chu Feng sebenarnya tidak efektif. Teknik formasi rohnya tidak berguna, dan di tempat ini orang tidak bisa melihat matahari, namun ingin mengetahui arah dan ingin menemukan titik akhir dari istana bawah tanah. Itu benar-benar terlalu sulit. Mengutuk, apa yang dilakukan vila bergengsi ini? Satu tes telah dilakukan untuk kesulitan seperti itu? Apakah mereka membiarkan orang lewat begitu saja? Petik dua. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat tidak berdaya dan bahkan sedikit jengkel. Jika bahkan dia merasa sulit untuk menentukan arah, bukankah akan lebih sulit bagi orang-orang yang dia tinggalkan jauh di belakang? Untuk ingin menemukan titik akhir ketika mereka datang ke tempat ini? Jadi, Chu Feng merasa bahwa bahkan jika banyak orang bisa melewati mekanisme yang sulit, jika mereka ingin keluar dari istana bawah tanah dalam waktu yang terbatas, itu masih sangat sulit. Dalam tes ini, ditakdirkan bahwa banyak orang akan gagal. Tapi Chu Feng tidak peduli dengan kesuksesan atau kegagalan orang lain. Yang dia khawatirkan adalah dia terjebak di tempat ini dan hadiah menjadi orang nomor satu diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Chu Feng, jangan panik. Jika kamu dikunci di sini, aku yakin pria tua yang cabul itu akan kesulitan menemukan jalan keluar juga. Saat ini, yang kamu pertaruhkan adalah kecepatan dan keberuntungan. Petik 2. Selama kecepatanmu cukup cepat, itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagimu untuk berkeliling di tempat ini. Tetapi untuk ingin cepat menemukan jalan keluar masih membutuhkan keberuntungan, Egy mengingatkan. Mem, Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Untuk 10 ribu manik-manik mendalam, aku hanya bisa bertaruh pada ini. Chu Feng menggertakkan giginya dan bergegas lebih jauh ke dunia bawah tanah yang luas. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia seperti lalat tanpa kepala yang terbang secara acak di dunia ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Bum-bum-bum tapi tepat saat Chu Feng memasuki dunia bawah tanah untuk sementara waktu, dia mendengar semburan suara gemuruh dari jauh. Gemuruh itu sangat memekakkan telinga, dan Chu Feng bisa mendengar bahwa ada orang yang bertarung. Para ahli sedang berjuang. Memang ada seseorang yang memasuki tempatnya sebelum aku. Mengapa ada pertempuran di sini? Mungkinkah mereka sudah menemukan jalan keluar, dan mereka berebut harga menjadi yang pertama? Setelah mendengar suara-suara itu, Chu Feng tidak panik. Sebaliknya, ia diam-diam bersuka cita, membalikkan tubuhnya, dan bergegas menuju ke arah itu. Secara bersamaan, ia juga meletakkan lapisan formasi roh di sekujur tubuhnya. Itu bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya, dan jika seseorang tidak hati-hati mengamati, mereka bahkan tidak dapat melihat Chu Feng. Itu adalah formasi roh penyembunyian yang hanya bisa diletakkan oleh spiritualis dunia dengan jubah abu-abu. Dan ketika Chu Feng mendekat, dia dengan heran menemukan bahwa keributan sudah menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga tidak berani menyebarkan kekuatan rohnya sendiri untuk mengamati. Dia harus dengan cermat menyembunyikan auranya, mendekat sedikit demi sedikit, dan menggunakan mata telanjangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ini, tapi ketika Chu Feng mendekat, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Di tempat yang jauh, ada pintu besar yang megah dan megah. Tanpa pertanyaan, pintu besar adalah pintu keluar ke istana bawah tanah ini. Dan dari tempat terdekat, dua orang berdiri. Jelas, kedua orang itu berebut hak untuk mendekati pintu besar. Salah satunya adalah seorang lelaki tua pendek yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah pria tua cabul terkenal, Wang Kiang. Tapi alasan mengapa Chu Feng sangat terkejut adalah karena orang yang menentang pria tua yang cabul itu adalah seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan pakaian yang indah, memiliki wajah putih dan tampan, dan melihat penampilannya yang lembut, dia bahkan tampak sedikit lebih muda dari Chu Feng. Namun, ketika seorang pria muda berdiri di depan Wang Kiang yang berada di alam surga, bukan saja dia tidak takut, sebaliknya, dalam pandangannya, bahkan ada sedikit jijik. Hahaha, aku tidak akan pernah berpikir bahwa seorang jenius sepertimu muncul di benua sembilan provinsi yang mampu bertarung setara denganku. Boy, siapa namamu? Dari mana tuanmu berasal, dan dari mana asalmu? Petik 2. Pria tua yang cabul Wang Kiang tiba-tiba tertawa keras, tetapi matanya terus-menerus menilai pemuda yang berpakaian bagus itu, sepertinya berusaha menemukan cacat pada lawannya. Kamu tidak cukup layak untuk mengetahui namaku. Selain itu, kamu juga tidak dapat bertanding setara dengan aku. Aku baru saja menguji kamu sekarang. Petik 2. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Jadi ternyata pria tua cabul yang terkenal itu, Wang Kiang, Hanyalah karakter normal. Memang, kamu hanya bisa menggertak yang lemah. Orang-orang dengan penanaman biasa-biasa saja, atau bahkan warga negara yang belum pernah melakukan penanaman bela diri. Sudut-sudut mulut pemuda itu naik menjadi senyum dingin. Rasa jijik dalam pandangannya juga menjadi sedikit lebih padat. Dasar bocah sombong, Hari ini, aku akan memberi kamu hal yang tidak terpelajar sebagai pelajaran yang baik bagi keluarga kamu. Petik 2. Dipermalukan oleh seorang pemuda yang sangat kecil, ekspresi lelaki tua yang cabul itu berubah ketika dia marah dan dia memancarkan aura alam surga. Bahkan udara bengkok dan retakan muncul dari lempengan di bawah kaki mereka yang terbuat dari bahan khusus. Segera setelah itu, mereka hancur karena stres. Pria tua yang cabul itu benar-benar marah. Aura yang dipancarkannya jauh lebih biadab daripada Yan Yangtian dan Lin Moli. Dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua berada di tingkat satu ranah surga, kekuatan orang tua cabul itu jauh di atas Yan Yangtian dan Lin Moli. Hef! Kamu telah melakukan akhir dari perbuatan mengerikan, dan hati nurani kamu telah sepenuhnya hilang. Hari ini, aku akan melakukan penghakiman untuk surga dan menghilangkan kejahatan seperti kamu. Petik 2. Namun, ketika dia berhadapan dengan pria tua mesum yang mengamuk itu, pria muda itu hanya tersenyum tipis lalu dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Lapisan kekuatan yang dalam menelan dari tubuhnya. Tingkat 9 dari dunia mendalam. Chu Feng sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria muda yang tampaknya lebih muda darinya itu benar-benar akan memiliki kultifasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Tapi itu tidak banyak. Hal yang paling menakutkan adalah setelah kekuatan mendalam tersapu, itu menjalin kekuatan surga yang dipancarkan lelaki tua cabul itu. Dua kekuatan tak terlihat sudah terbentuk di udara. Bahkan ledakan dikompresi dari udara, menyebabkan ledakan gemuruh. Lapisan riak terus menyebar dari keduanya sebagai tengah. Itu meniup batu-batu khusus dari bawah ke atas, dan yang muda benar-benar bertarung dengan kekuatan surga dengan kekuatan yang sangat besar, dan bertarung dengan cara yang sama. Chu Feng, ambil kesempatan sekarang dan menyelinap masuk. Hadiah menjadi yang pertama akan menjadi milikmu. Dan ketika Chu Feng sangat tertarik pada metode kuat pemuda yang brutal yang bertentangan dengan akal sehat, suara Egi tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Bab 340 Royal Bloodline Suara indah Egi dan nada husyuk menyebabkan Chu Feng bereaksi seolah-olah dia bangun dari mimpi. Meskipun kedua orang di kejauhan sangat kuat dan salah satu dari kekuatan mereka jauh di atas miliknya, mereka saat ini berjuang untuk hidup dan mati, sehingga mereka tidak dapat terganggu. Situasi seperti itu bekerja dengan baik untuk Chu Feng. Selama Chu Feng bisa menahan tekanan yang mereka buat dan melewati tekanan itu, ia akan bisa mendapatkan manfaat dari nelayan dan mengambil 10 ribu manik-manik mendalam. Maaf kalian berdua, saat dia memikirkan itu, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia berjalan maju dan mulai dengan hati-hati berputar untuk lulus. Dia ingin berjalan menuju pintu keluar istana bawah tanah sambil menghindari lingkaran pertempuran mereka. Namun, aura mereka terlalu kuat dan mereka menutup jalan keluar. Di saat seperti itu, Chu Feng hanya bisa mengambil risiko ditemukan oleh mereka dan melangkah ke lingkaran pertempuran yang diselimuti oleh tekanan mereka. Sangat kuat. Tekanan dari dua orang ini terlalu kuat. Aku baru saja memasuki wilayah tekanan mereka namun itu sudah sangat kuat. Jika mereka memberikan tekanan pada aku dengan kekuatan penuh, Aku takut bahkan jika aku menggunakan kekuatan Egi, aku tidak akan bisa melawannya. Petik 2 Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengepalkan giginya dan memusatkan semua kekuatan rohnya untuk menjaga formasi roh penyembunyian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jika formasi roh itu dihancurkan, dengan kekuatan pengamatan mereka, mereka pasti akan menemukan Chu Feng segera. Dan pada saat itu, Chu Feng pasti akan mati. Tapi untungnya, semakin keduanya bertarung, semakin jauh mereka pergi. Jika itu hanya tekanan remanen, Chu Feng masih bisa menahannya. Dalam keadaan itu, Chu Feng akhirnya berjalan dengan sukses ke jalan yang menuju ke pintu keluar, dan akhirnya, dia tiba di depan pintu besar. Di depan pintu besar, ada panggung batu giyok berwarna hijau. Panggung giyok itu bahkan tidak setinggi setengah meter, dan ada lencana berwarna emas yang menempel di sana. Di depan lencana, ada presti, dan di belakang, ada giyous. Jelas, itu adalah lencana bergengsi dari vila bergengsi. Ketika bej bergengsi terjebak ke panggung batu giyok, itu seperti kunci. Intuisi memberi tahu Chu Feng bahwa selama dia mengeluarkan bej bergengsi, pintu besar setinggi 10 meter akan terbuka. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa di daerah di belakang lencana bergengsi, ada kosmos sat. Setelah mengangkat karung kosmos, Chu Feng menggosoknya sekali, dan sebuah manik yang tembus kristal mendarat ke telapak tangan Chu Feng. Manik itu sangat indah dan berisi kekuatan mendalam yang sangat kuat di dalamnya. Mungkin bahkan beberapa ratus obat mendalam berkualitas tinggi tidak akan sekuat kekuatan mendalam pada manik tunggal itu. Jadi ini adalah manik yang dalam? Hahaha, itu benar-benar hal yang baik. Chu Feng pada saat itu sangat bersemangat karena masih ada 9999 manik-manik yang lebih mendalam di kosmos sak yang persis sama dengan yang ada di telapak tangannya. Tidak diragukan lagi, Chu Feng telah membuat keuntungan besar saat ini. Itu adalah jumlah kekayaan terbesar yang pernah didapatnya sejak dia dilahirkan. Haha, Chu Feng, cepat tarik lencana dan tinggalkan tempat ini. Biarkan benda tua itu dan si kecil terus bertarung. Pada saat yang sama, Egi juga bahagia tanpa henti. Itu tidak akan berhasil. Jika aku keluar sekarang, semua orang akan tahu bahwa aku adalah orang pertama yang lulus dan itu akan menarik perhatian banyak orang. Itu akan sangat merugikan aku. Petik 2 Bagian yang paling penting adalah bahwa lelaki tua Cabul Wang Kiang dan pemuda misterius itu juga akan tahu bahwa aku mengambil kesempatan dan mengeksploitasi mereka saat mereka bertarung. Saat ini, aku sudah menyinggung orang-orang dari klan GE jadi aku tidak bisa membuat musuh besar di tempat ini atau di masa depan ketika aku memasuki Tosat Monster Mountain. Aku takut bahkan tanpa monster-monster menyerangku, aku akan mati dengan tangan mereka terlebih dahulu. Petik 2 Lalu bagaimana sekarang, kamu tidak bisa meninggalkan sepuluh ribu manik-manik mendalam dan tidak mengambilnya dengan benar? Petik 2 Hanya ada satu cara, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dari mana aku berasal adalah tempat aku akan kembali. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan kosmos sak yang penuh dengan manik-manik mendalam, dan segera setelah itu, dia menuju ke lokasi di mana dua orang bertempur. Kamu tidak bisa, ini terlalu berbahaya, tidak perlu menempatkan diri kamu dalam bahaya seperti itu. Egi mendesak, Jangan khawatir, aku memiliki naga bepergian melalui sembilan surga pada aku. Jika aku ketahuan, aku masih bisa melarikan diri dari tempat kejadian. Jika aku tidak ketahuan, aku bisa menghindari membuat dua musuh besar, kata Chu Feng dengan tegas. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Egi merasa bahwa mereka sangat masuk akal juga. Jika dia langsung keluar sekarang, dua musuh besar pasti dibuat dan akan sulit untuk menghindari konflik di masa depan. Tetapi sekarang, jika dia bisa berjalan kembali, dia akan dapat menghindari konflik di masa depan. Jadi, Egi tidak mendesaknya sebaliknya. Ah, namun, sama seperti Chu Feng berjalan jauh ke belakang, gelombang riak brutal datang menyapu, dan setelah menahan riak. Chu Feng heran menemukan bahwa pria tua Cabul Wang Kiang saat ini sedang berbaring di kejauhan dengan darah di mana-mana pada darahnya. Tubuh, salah satu lengannya patah. Melihat kembali pada pemuda itu, tubuhnya memancarkan cahaya redup, seolah-olah dewa turun ke dunia fana dengan kekuatan yang tidak bisa dihalangi. Di dahinya, ada karakter emas dan mempesona, karakter royal, chess. Itu adalah royal bloodline. Tidak heran dia begitu ganas. Itu karena dia menangkap kekuatan garis keturunan yang kuat. Egi menjelaskan. Kamu, kamu, kamu dari dinasti Jiang. Kamu berasal dari dinasti Jiang. Pada saat itu, wajah lelaki tua yang Cabul itu sudah dipenuhi ketakutan dan suaranya berbicara bergetar. Dia takut dengan kekuatan dan identitas pemuda itu. Belum terlambat bagi kamu untuk tahu sekarang, tetapi hasilnya sebenarnya sama. Hari ini, kamu akan mati di tanganku. Pria muda itu tersenyum tipis ketika dia perlahan-lahan semakin dekat dengan pria tua yang Cabul itu. Kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Namun, pria tua yang Cabul itu membalik tangannya dan sebuah pil berwarna hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah obat terlarang. Orang tua yang Cabul menelan obat terlarang. Kemudian setelah itu, kekuatan surga di tubuhnya langsung meningkat pesat. Kemudian dalam sekejap, dia menghilang dan dia melarikan diri. Hef, ingin melarikan diri, tidak akan semudah itu. Namun, pemuda itu dengan dingin mendengus, dan segera setelah itu, ujung kakinya menyentuh kelompok itu dan dia juga menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak diragukan lagi, dia mengejar lelaki tua yang Cabul itu. Jadi ternyata seseorang dari dinasti Jiang menyelinap di tempat ini. Tidak heran dia begitu kuat. Petik 2 Baru saja, aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat istimewa. Itulah kekuatan garis keturunan. Setelah dua orang pergi, Chu Feng buru-buru berlari ke arah lain. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kekaguman terhadap kekuatan khusus pemuda itu. Untuk dapat memaksa ahli ranah surga saat berada di ranah mendalam menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan yang digenggam oleh dinasti Jiang memang tidak sederhana. Memang, tidak heran dinasti Jiang dapat berkembang karena ingin menuju kekuasaan ke segala arah. Namun masih belum ada kekuatan yang bisa menggerakkan posisi dinasti Jiang. Setelah mendapatkan sepuluh ribu manik-manik mendalam, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan tempat ini. Dia bersembunyi dan di sudut yang tenang untuk beristirahat dan menghitung waktu. Hanya sampai dia merasa bahwa batas sepuluh jam hampir naik, dia dengan cepat menuju pintu keluar. Ketika Chu Feng berjalan keluar, dia menemukan bahwa ada sejumlah besar orang berkumpul di sana. Setelah mereka melihat Chu Feng, dalam pandangan mereka, ada sedikit banyak kekaguman. Tapi keheranan itu tidak mencapai tahap kejutan. Jadi, bagi kebanyakan orang, setelah melihat Chu Feng sekali, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah lain. Alasannya seperti itu adalah karena waktu Chu Feng keluar tepat waktu. Mereka kagum karena usia Chu Feng yang sangat muda, dan untuk dapat melewati panggung dengan usia itu menunjukkan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius. Namun, ada banyak jenius di tingkat itu, jadi itu masih tidak dapat menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain. Jika Chu Feng memegang lencana dan menjadi yang pertama keluar, tidak diragukan lagi, tatapan orang-orang itu tidak akan murni sedikit heran. Mereka akan memiliki kejutan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, apa yang paling tidak diinginkan Chu Feng adalah menarik beberapa keributan yang tidak perlu. Dia ingin low profile. Saudara Chu Feng, tepat pada saat itu, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas, dia melihat Gubo dan orang-orang lain dari generasi muda World Spirit Guild saat ini berjalan ke arah dirinya dengan senyum ringan. Dapat dilihat bahwa mereka juga berhasil lulus ujian kualifikasi. Terima kasih telah menonton!